Kementerian luar negeri memastikan 153 orang warga negara Indonesia di Ukraina dalam kondisi aman. Ratusan warga negara Indonesia itu telah berada di sejumlah safe house di Ukraina dan tengah menuju upaya proses evakuasi. Semakin meningkatnya eskalasi konflik antara Rusia dengan Ukraina, membuat Kemenlu melakukan langkah-langkah pelindungan praserangan maupun pasca serangan, di mana di Ukraina Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev mendatah ada 153 orang warga negara Indonesia. Dengan konsentrasi terbesar, seperti dijelaskan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dalam keterangan pers baru-baru ini, berada di Kiev sebanyak 82 orang dan di Odessa sebanyak 25 orang. Mayoritas dari mereka merupakan pekerja migran. Data tersebut tercatat setelah WNI di Ukraina diminta melaporkan diri, mereka dipastikan dalam kondisi aman dan kini berada di beberapa titik safe house yang disiapkan Kedutaan Besar Republik Indonesia sambil menunggu upaya proses evakuasi. Kemudian kita sedang mengupayakan untuk melakukan evakuasi ke Polandia maupun ke Rumania. Kami memantau juga di Kiev ya, sesama negara ASEAN ya, selain Indonesia juga ada Vietnam yang masih ada di Kiev ya, sedangkan ke Dutaan Malaysia kami melihat juga masih ada di Ukraina menuju ke Lvivsat. Hingga 25 Februari sendiri lanjut juga. Pasukan Rusia sudah mencapai kota Kiev yang menyebabkan terjadinya beberapa pertempuran terbuka di tengah kota. Dan kini otoritas Ukraina telah melarang penerbangan sipil di wilayahnya. Terima kasih. Terima kasih.